Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita belajar lagi matematika bersama kak wahyu nah sekarang kakak akan terangkan tentang deret aritematika aritematika 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya lihat disini angkanya itu selisihnya berapa selisihnya adalah 2 ya 1 ke 3 itu berarti ditambah 2 ini juga sama ya ditambah 2 selisihnya selisihnya selalu tetap itu namanya dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 itu adalah semakin naik maka disebut dengan deret arit matika naik nah kalau misalkan begini nih 10 jadi 7 kemudian jadi 4 jadi 1 jadi min 2 dan seterusnya nah ini lihat selisihnya berapa selisihnya berkurang 3 berkurang 3 ini juga sama ya berkurang 3 ini berkurang 3 nah ini juga sama disebut dengan deret aritematika karena dia aritma dia selalu berkurang 3 nah lihat angkanya semakin turun maka dia disebut dengan deret aritematika turun nah sekarang kalau ada soal tentukan suku ke 40 nah disini kita gak mungkin kan manual dikurangin 3 dikurangin 3 gak mungkin makanya dirumuskan ya un sama dengan a plus n min 1 kali beda nah ini rumusnya kemudian un itu apa un itu suku ke n a itu apa a itu suku pertama kemudian b b itu apa b itu beda nah rumusnya beda itu un dikurangi un min 1 ini bedanya misalkan dia u2 berarti dikurangin u 1 atau misalkan bedanya itu u3 dikurangin u 2 dan seterusnya kemudian n n itu apa kak n itu banyaknya suku nah sekarang contoh soalnya ya contoh soalnya contoh soalnya misalkan nih 5 plus 10 plus 15 dan seterusnya tentukan tentukan suku u ke 21 caranya kita masukkan rumusnya dulu ya un sama dengan a plus n min 1 kali beda u ke 21 u 21 a nya bilangan pertama bilangan pertamanya berapa bilangan pertamanya 5 berarti 5 plus n nya diganti dengan ini 21 21 kurangin 1 nah sekarang bedanya berapa bedanya u2 u2 nya berapa nak u2 kurangin u1 u2 nya 10 dikurangin 5 10 kurang 5 5 kita masukkan bedanya berapa nak 5 berarti 5 ditambah 21 kurang 1 20 dikali 5 ini kita kalikan dulu ya 5 ditambah 100 berapa 105 ini jawabannya 10 10 11 16 17 17 18 18 18 19 19 20